pekerjaannya cukup berat, ganti kompresor, kemudian bahkan ganti pompa air radiator dan banyak lainnya dan itu selesai hanya dalam satu hari saja, luar biasa 5 juta itu udah minimal, tagihan mengkel AC, bener kan? kompresor ganti itu kalau A, B, C, D, E itu udah ada tuh, jadi fix tuh gak mungkin tipu-tipu lagi gitu loh, kalau di dokter mobil udah kayak begitu tiba-tiba datang, oke fonis ini, itu, ini, itu, kemudian keluar tagihan ngesar ya justru itu kenapa kita bikin dokter mobil, kan gitu ini masih banyak mobil kami yang rusak lagi nanti siap, gampang, bisa diatur kita kesana cari pegang mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja jujur cepatan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja kualitas yang terbaik, harga juga kesahabat percayalah di dokter mobil pasti beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita ditemani tamu khusus dan spesial, Om Mobi nah, Om Mobi, bawa mobil apa nih Om hari ini Om? mobilnya lagi agak sakit jadi dibawa ke dokter oke siap, mobilnya apa nih? mobilnya Mini Mini ya, oke original Mini, bukan Mini sembarangan emang cakep banget itu mobil gila, masih mulus banget itu nah, kemarin problemnya ada di bunyi ya kondelnya ya? AC ya, beltnya bunyi, jadi kalau misalnya AC dinyalakan, belt itu akan slip jadi menimbulkan bunyi nyeprin sekarang sampai kalau AC dimatikan pun sudah mulai bunyi juga oke jadi ini menyedihkan sekali siap, 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 siap nah, kita akan cek dulu itu apanya ketika kita udah dapet problemnya baru kita akan ganti part-partnya dengan yang lebih bagus dan yang pasti yang muat sama di Mini karena judulnya aja Mini ya kan, jadi semuanya harus Mini kita masukin nah, untuk itu kita lihat dulu prosesnya dan nanti kita lihat hasilnya, oke? harus cepet jadi jadi pasti, oh jangan, enggak ini panas di mobil ini siap yuk hehehe abis kita cek, dia pulih water pumpnya oleng sama memang di kompresornya itu, mungkin karena pulihnya udah oleng dia makan si fun bell, jadi si kompresornya juga ikut oleng tuh nah itu kita akan ganti dua-duanya, water pump sama si kompresor oke, biar enggak bunyi lagi kita kerjakan sekarang Mian biar cepet selesai Sikat jam sampai jumpa ya atas akhirnya Nah mobilnya Omobi kita kerjain Tadi mungkin dari jam berapa ya, jam 11 Ini jam 6 udah selesai semua Tinggal ditutup Ini udah nyala semua Van belnya udah gak bunyi Kompresornya udah diganti Udah mantep sih Cuman memang namanya Mini ya Ruangnya sempit Jadi yang paling lama adalah modifikasi selangnya Karena selang-selang itu harus dibikin sesuai dengan lekuk-lekuknya Yang ada di dalam kap mesin itu karena ketutup Nah cuman overall, all in all Ini mobilnya udah oke banget Kita tinggal tunggu Omobi jemput Dateng kesini lagi jemput mobilnya Mantep Ini udah hancur banget nih Water pump ya Ini udah hancur banget nih Udah keras Ini yang bikin memberatkan Ini yang bikin bunyi Ini kita ganti Ini kita ganti Udah beres Mantap Bisa di cek Oh dinginnya Luar biasa Kita nyalakan ya Siap Anebo Tingin Tingin sekali Siap Kita udah tes tadi satu jam Om Satu jam? Ya tuh Berembun semua Iya Kalau AC sampai berembun itu kenapa ya? Gak apa-apa sih Memang kan di Indonesia memang kelembapan lebih dari 40% Jadi pasti berembun dia ini ya Dan karena memang Morris itu kan dia desainnya Kisi-kisinya gak lengkap Gak sampai sini corongnya Jadi dia di belakangnya Jadi otomatis semua elektroniknya Oh ikut dingin Ikut dingin betul Oh berbahaya sama elektronik sih Sebenernya berbahaya betul Tapi ini dinginnya udah top maksimal sih Oke oke Mantap 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 Dan coba dikas om Udah gak bunyi om Iya Top Temperatur juga dari tes tadi Normal di setengah turun ke bawah Udah satu jam gak dengan mana-mana Berarti harusnya oke sini Oke 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 Nah Kalian ngobrol sebentar Siap Kita ke dalam ya Boleh Om Nung Lung Kasih tips Untuk ke penonton Gimana caranya Tidak ketipu Di Bengkel AC Karena gini loh Tadi siang kami ngobrol-ngobrol Memang kami paling tidak suka ke bengkel AC Karena Setiap ke bengkel AC itu Selalu keluar tagihan Sampai evaporatornya Bocor Evaporator itu Itu yang di dalam Gasboard itu Indoor unit Betul Selalu sampai situ Dan selalu 5 juta itu udah minimal Tagihan Tagihan bengkel AC Bener kan Kalau mobil udah agak tua dikit Pasti tagihannya tuh begitu Nah selain ke dokter mobil Kalau di kotanya gak ada dokter mobil Atau jauh dari dokter mobil Datang ke Apa gimana caranya Ada tips Ada tips apa enggak Untuk Tidak ketipu Oke Yang nomor 1 sih Bahwa si teknisi Atau si bengkel itu bisa menjelaskan ke customer step by stepnya Apa sih yang dicek dan bagaimana angka-angkanya Yang nomor 1 kan kita cek kan pakai manifold tuh yang namanya yang merah sama biru itu Nah itu yang biru harus 40 Yang merah harus 220 Itu kemarin Itu tekanan freon Nah yang merah itu gak boleh di bawah 200 Yang biru itu gak boleh di atas 40 Nah itu normal Iya Nah ketika itu di bawah berarti itu kurang freon Ketika itu di atas berarti mobilnya kepanasan Belum tentu overheat gitu loh Nah nanti kalau misalkan dibilang bocor Oke lah bocor kan Misalkan berkurang freonnya oke bocor Cuman kan bocornya kan harus dicek dulu nih Dimana kalau orang main tembak evaporator ya gampang aja kan gitu kan Iya Cuman kan harus dibuktikan satu-satu nih Misalnya ada pembuktiannya apa Apakah ada alat pecium freon kah Atau memang ketika diturunkan Ada alat pecium freon Ada Pakai K9 Dia kayak mirip-mirip kayak begitu Jadi dia kayak alatnya satu Begitu dia memang untuk mendeteksi freon Nah cuman itu freonnya harus agak besar Atau evaporatornya ketika diturunkan direndam ke air Itu memang keluar gelembung Atau memang ada bercak olinya Itu sih ada sih Nah kalau kita di dokter mobil kan Kita sudah SOP kan tuh sesuai dengan ISO Itu udah ada kriteria penggantian partnya Jadi bis boleh diminta ke dalam kalau ke dokter mobil Oke ini evaporatornya harus ganti pak Atau kompresornya harus ganti pak Itu udah ada tuh Kompresor ganti itu kalau A, B, C, D, E itu udah ada tuh Jadi fix tuh Gak mungkin tipu-tipu lagi gitu loh Kalau di dokter mobil udah kayak begitu gitu Nah sebenernya sih balik lagi ke bagaimana caranya si bengkel menjelaskan Yang masuk akal gak sih gitu loh Kalau cuman tiba-tiba datang oke fonis ini itu ini itu Kemudian keluar tagihan besar ya Justru itu makanya kenapa kita bikin dokter mobil kan gitu Nah yang jelas sih itu sih nomor satu sih Yang nomor dua Kalau si bengkel tidak bisa menjelaskan secara gamlang Artinya mereka pakai palu besar aja gitu loh Jadi ibaratnya semua partnya diganti Harap oke gitu kan Nah itu juga gak bener gitu loh Nah jadi bengkel itu harus bisa mendiagnosis dengan masuk akal Dan dengan simple gitu loh Bahasanya gak boleh ribet Karena memang kita disini sudah bisa membuat bahasa itu tidak ribet gitu Dan mudah dimengerti oleh si customer Intinya sih gitu aja sih Jadi kalau ke bengkel orangnya bahasanya terlalu ribet terlalu canggih Itu biasanya sih gak bener sih itu sih Kami bingung ya Jadi ya intinya kalau mau aman ke dokter mobil aja Aduh terima kasih Ini luar biasa loh Tadi pagi dateng Ini pekerjaannya cukup berat sebenernya Lumayan lumayan Dan ini sekarang jam 7 malam selesai Tadi selesai jam 6 kita tes 1 jam Iya harus tes dulu 1 jam Iya 1 jam Biar gak overheat Betul Karena ada pompa air juga Kita cek kocor, kita cek radiatornya aman gak gitu Luar biasa Buildnya diganti gak tadi? Build ganti semua baru Ganti ya Ganti baru biar gak bunyi Luar biasa Berarti udah dah mantap Senang sekali Terima kasih om Lung Lung Siap makasih om mobil Ini masih banyak mobil kami yang rusak lagi Siap gampang bisa diatur Kita kesana kah? Gak disana bawa kesini kah? Kita bisa atur Oke jangan lupa tekan tombol jempol keatas Dan subscribe channel Nonton Mobi Om Mobi dan Mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Subscribe juga ke channel youtube-nya Dokter Mobil ada kan? Ada Dokter Mobil Indonesia Dan Instagramnya luar biasa Siap Ini Instagramnya juga sudah besar juga nih Macem celebrity juga di dunia Perpengkelan mobil ini ya Aduh siap Terima kasih telah menonton Luar biasa loh Masalah yang sudah lama sekali Yang ada pada mini kami Solve akhirnya Di Dokter Mobil Pekerjaannya cukup berat Ganti kompresor Kemudian Bahkan ganti pompa air radiator Dan banyak lainnya Dan itu selesai Hanya dalam satu hari saja Luar biasa Dan masalahnya akhirnya beres Setelah bertahun-tahun Enggak sih punya mini ini Berapa tahun? Setahun kali ya Dari awal Bunyi berisik Belt gara-gara longgar terus Gara-gara keberatan Akhirnya solve Terima kasih Dokter Mobil Luar biasa Apapun mobilnya Dokter Mobil bengkelnya Pasti beres Jangan lupa subscribe Like dan comment Di youtube-youtube kami Thanks Terima kasih telah menonton! Terima kasih.